Hola warga sipil Sampundit, setelah sebelumnya kita membahas profil malut United FC yang musim ini dihuni oleh banyak pemain bintang Maka di video kedua ini Sampundit akan membahas karir seorang Rival Lastori Mengapa Rival Lastori? Nama Rival Lastori tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia berhasil membawa 3 klub Liga 2 Indonesia naik kasta menuju Liga 1 Lebih-lebih sebentar lagi PT Liga Indonesia Baru berencana akan memulai Liga 2 musim 2023-2024 pada bulan September dan berakhir pada bulan April tahun depan Ya, dia adalah seorang Rival Lastori Awal mula perjalanan karir profesional sepak bolanya dimulai pada usia 19 tahun bersama Borneo FC Saat itu Rival masuk skuad utama Borneo FC pada ajang Indonesia Soccer Championship tahun 2016 dan gojek travel lokal Liga 1 Saat itu Rival hanya menjadi pilihan ketiga pelatih Dragan Jukanovic Lalu Rival didatangkan oleh Laskar Mahisajenar pada pertengahan 2017 Kedatangan Tori tentu disambut baik oleh jajaran manajemen PSIS Semarang saat itu Khususnya pelatih mereka Subangkit Kehadiran ex-pemain pon Maluku itu menambah gaya gedor PSIS di lini depan Kelincahan dan kemampuannya dalam melakukan umpan silang sangat dibutuhkan oleh para pemain depan Kepercayaan tersebut akhirnya dibayar lunas oleh Tori setelah ia berhasil membawa tim berjulukan Laskar Mahisajenar itu promosi ke Liga 1 di akhir musim Setelah membela Laskar Mahisajenar di musim sebelumnya pada tahun 2018 Rival Lastori bergabung dengan Super Langjawa yaitu PSS Sleman Saat itu Rival Lastori menjadi andalan pelatih Harry Kiswanto dalam mengarungi Liga 2 Kemampuannya dalam mengeksploitasi sisi sayap menjadikan Tori sebagai pemain andalan Super Langjawa Saat pertandingan final Liga 2 Indonesia 2018 Rival Lastori berhasil mencetak satu gol dan membawa PSS Sleman promosi menuju Liga 1 Setelah berakhir masa peminjamannya bersama Super Langjawa Tori pun kembali menuju Liga 1 bersama Borneo FC Namun tim manajemen Borneo FC kembali meminjamkan Rival Lastori menuju tim Liga 2 yang lain yaitu Sulut United Akan tetapi karena pandemi covid akhirnya Liga Indonesia saat itu sama sekali tidak bergulir Barulah pada tahun 2021 Rival Lastori secara resmi kembali membela tim yang berkompetisi di Liga 2 yaitu Ranz Cilegon FC Ajaibnya Rival Lastori kembali menjadi jimat bagi tim yang dibelanya untuk promosi menuju Liga 1 Saat itu bersama Eloko Rival Lastori menjadi duet yang menakutkan bagi kontestan Liga 2 lainnya Hal itu semakin membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain spesialis lolos Liga 1 Nah pada gelaran Liga 2 musim 2023-2024 Rival Lastori bergabung bersama Laskar Kieraha Yang tampak sangat serius untuk menatap Liga 2 musim ini dengan target lolos menuju Liga 1 Menarik warga sipil sampundit sekalian untuk melihat sentuhan magis Rival Lastori bersama Maluku Utara United FC musim ini Yang banyak dihuni oleh pemain berpengalaman di Liga Indonesia Apakah seorang Rival Lastori mampu menjadi jimat dan membawa tim berjuluk Laskar Kieraha promosi menuju ke Liga 1 musim depan? Markitu, mari kita tunggu